Saya sudah lama dengan nama Abang Rizal Amri. Saya betul-betul ingin melihat selain ahli ekonomi, juga ada upaya perlawanan terus-menerus untuk memperbaiki sistem. Kedua, sampai saat ini saya harus mencatat dengan segera bahwa termasuk salah satu orang yang berani menantang melawan free pot di level internasional. Waktu kami sebagai Menko, Jim Moffat minta ketemu. Kita ingin renegosiasi. Dia katakan pada waktu itu, wucu sih ada pertemuan di New York. Dia tidak diundang. Tiba-tiba kemudian dia jadi sponsor makan malam bisnis Indonesia Amerika. Dia sudah duduk di samping saya. Dia bilang dia ingin negosiasi karena kalau apa yang Anda tulis dulu waktu di ekonomi, Anda umumkan lagi bagi Menko, maka saya bisa masuk penjara. Itu Jim Moffat yang bilang gitu ya? Karena memang dia menyogok Menteri Indonesia pada waktu itu. Kasih saham kosong. Akhirnya kita setuju untuk negosiasi. Dia datang ke Indonesia. Saya ketua tim negosiasi. Ada Pak Punomo, ada Pak Awishihab, dan lain-lain. Sebelum kita bicara, dia sudah kasih proposal. Sekitar lima halaman. Dan dasarnya dia mau bersedia membayar kompensasi. Sekitar 3 miliar dolar. Plus negosiasi soal royalty dan lain-lain. Tapi menta sejarah masa lalu dilupakan. Kemudian saya menta teman saya, Dr. Arief Ariman Al-Maklum, untuk presentasi bagaimana Freeport itu operasinya sangat memuntungkan. Karena kalau Freeport Indonesia itu hanya tukang gali, dapat sekian dolar per ton. Tapi sarinya, dagingnya disedot oleh Freeport McMoran yang dilisted di New York Stock Exchange. Pada dasarnya saya katakan, kalau lihat ini, keuntungan kamu dari Indonesia luar biasa. Saya baru bersedia negosiasi, kalau kita sepakat kompensasinya 5 miliar dolar. Dari 3 jadi 5. 5. Dan saya hanya akan pakai untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat di Papua. Dan kita negosiasi soal royalty yang sangat rendah. Dan kita negosiasi soal limbah ongkos menanggungan. Pada dasarnya dia setuju, tapi harus bicara dengan board yang lain di Colorado atau di Denver. Dia ke sana setelah kita nyaris finish, bahwa dia pada harus laporan sama board yang lain. Jim Moffitt coba membujuk saya. Dia bilang, Dr. Ramli, saya tahu kamu senang sekali. Opera, senang sekali. Broadway. Lain kali kita jangan rapat di sini dong. Kita rapat di tempat orang kaya di Colorado, di Amerika. Kamu bisa pakai private jet saya, kamu bisa lihat ke Broadway dulu. Saya gebrak meja, waktu itu saya muda. Saya bilang, James, don't try to bribe me. Jangan coba sogok saya. Kamu bayar 5 bilion dollar, kita negosiasi royalti, bayar biaya limbah. Kita jadi teman. Jim Moffitt berdiri dari sofa gitu, datang ke sini mau. Jangan tangan saya. Yang saya ingin menegaskan di sini, kalau pemimpin-pemimpin kita tidak gampang di sogok, mudah sekali negosiasi dengan asing. Tapi begitu dia tahu pemimpin kita mudah di sogok, cincai aja juga gitu. Dua setengah bulan, kemudian pemerintah Gus Dur jatuh. Jangan tangan saya.